. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya di desa Congkrang, kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Anak berinisial A itu diduga sudah meninggal dunia dan mayatnya disimpan oleh orang tuanya sejak 4 bulan yang lalu. Kapolres Temanggung AKBP Benny Setiowadi menuturkan, kasus ini terungkap setelah petugas Polsek Bejen menerima laporan warga bahwa ada mayat anak perempuan di rumah tersebut, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Polsek Bejen menerima laporan warga, yaitu Kepala Desa Congkrang, kecamatan Bejen, bahwa ada pembunuhan di sana. Petugas mendatangi lokasi, memang ditemukan mayat perempuan atas nama A, umur 7 tahun, masih SD, kata Benny, kepada wartawan di Mapolres Temanggung, Senin, tanggal 17 Mei 2021. Benny belum dapat merincikan penyebab meninggalnya bocah perempuan tersebut. Tim Kedokteran Kepolisian, Dokpol, Polda Jawa Tengah sedang melaksanakan otopsi terhadap mayat bocah itu.